Rekonstruksi kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga di kota Palopo, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Keluarga korban perusahaan menyerang pelaku, namun beruntung berhasil dihalau petugas ke polisian. Dengan emosi meluap, seorang pemuda berupa yang menyerang pelaku pembunuhan di Mapolres, Palopo, Sulawesi Tengah. Namun, aksi pemuda tersebut berhasil dihalau seorang kerabatnya. Meski demikian, tidak menurutkan amarah keluarga korban pembunuhan. Sambil terus mengomel, keluarga korban digiring petugas keluar dari kantor Mapolres untuk menghindari kejadian yang tadi inginkan. Kericuhan keluarga korban terjadi saat berlangsungnya rekonstruksi pembunuhan di aula Mapolres. Dalam rekonstruksi, terungkap pelaku berinisial A membunuh korban lantaran panik. Korban mergoki A saat merampok telepon genggam dan uang ngelih korban. Tersangkakan dengan pasal 365 ayat 3, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan pencaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kasus perampokan dan pembunuhan ini terjadi di Kelurahan, Temalemba, Kecamatan Barak, Kota Palopo pada bulan Mei lalu. Pelaku sempat melarikan diri ke Kabupaten Sidrap, namun berhasil dibekuk tim gabungan Resmo, Polres, Palopo, dan Bolda Sosial. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasrin Rubak, INews melaporkan.